Mana dia ya? Udah nyampe lokasi loh kita. Hari ini aku tuh mau makan. Makan kayaknya ini mie enak banget di daerah Kemang guys. Tapi kalian juga pasti tau, tempatnya tuh enak banget. Dan santai tapi endul katanya guys. Ternyata romah-romahnya Mas Dimas punya cewek baru deh. Soalnya dia kalau Whatsapp suka senyum-senyum sendiri. Kuih kita masuk yuk. Assalamualaikum. Aku lagi nyari Dimas. Dimas Bek ada nggak ya? Dimas Bek. Sisi. Kamu pasangnya Dimas Bek? I hope so. Oh hai. Assalamualaikum. Oh jadi sekarang kamu punya geng baru ya. Mentang-mentang kamu punya temen baru. Tapi kan gue nggak punya. Hah? Jangan-jangan. Mau gue apa-apa ini? Ayo kita makan bareng. Kita makan bareng. Nanti restoran orang diroboin. Hei, 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 hei. Aku makan dulu ya. Kasih ntar ngamuk. Ayo, ayo, ayo. Kalau makan bak mie dengan topping ayam ya sudah biasa kan guys. Gimana kalau toppingnya pakai saus tapi saus taiwan atau giudon guys. Duh pasti penasaran banget kan sama rasanya. Langsung kita intip prosesnya aja yuk guys. Nah ini dia nih bak mie, sapi, saus taiwan. Kita tuang dulu nih minyak ayam, kecap mie, dan lada ke dalam mangkok. Terus kita rebus mie keriting dan sawi selama 2 menitan ya guys. Kalau udah cuus kita lendingkan mie dan sawinya ke piring. Taruh sapi cincangnya. Tambahin potongan sengah telur, timun, dan juga daun bawang. Ui, 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 ui. Jadi deh guys. Lanjut. Ada yang lebih unik guys. Bak mie giudon. Step awalnya sama. Rebus dulu mie dan sawi. Kemudian sambil ngegugunya matang, kita grill dulu giumnya selama 3 menit. Langsung kita plating. Taruh mie dan sawi ke dalam mangkok. Tambahkan ayam cincang kecil dan ikan giudon di atasnya. Dan siram sausnya. Terakhir kasih bawang dan wijen. Ui, ui, ui. Aku gak sabar nyeruput mie-nya. Dimas, Dimas. Aku langsung fokus titik pada mie dan ayam black pepper-nya. Betul guys. Sekarang kita lagi dinak kami ya. Seperti yang tadi kita bilang. Ini adalah tempat makan mie ke paling gaul sejabodetabek. Jadi, ini tuh adanya di kemang guys. Namanya tuh nakam. Nakam tuh aku tanya, nakam tuh apa sih sebenernya? Nakami. Oh nakam tuh makan anak. Eh, makan yuk. Dibalik di nakam yuk gitu. Cobain dulu ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Waktu aku siruput bak mie-nya, asli sih ini ancaman buat lambung aku loh guys. Kalo Dimas Dek udah gak ngomong, berarti tandanya adalah. Oke. Dia enjoy the moment. Nyantreng banget ya. Nyantreng banget ya. Jadi masih kalo orang yang gak terlalu suka black pepper itu kan preferensi ya. Bener. Ada yang suka banget, ada yang gak terlalu suka. Nah ini gak terlalu pedes, gak terlalu panas. Jadi dia pas banget, cocok banget dan gurih. Mie-nya juga rada nyemak. Kalo aku suka mie yang kayak gini. Bener, aku juga sih. Jadi ada juga yang suka mie-nya. Tapi itu gampang sih, tinggal bilang aja. Bilang aja ya. Mau mie-nya yang agak keras atau kayak gimana. Nah. Terus aku suka banget sama bumbu ayamnya guys. Bumbu ayamnya itu pertama, itu gak too much, gak berlebihan. Sama isian ayamnya yang penting aku mah banyak. Beneran ya. Rasa itu juga menunjang kalo misalnya ayamnya banyak makin sempurna guys. Ini Ces. Ya kan? Ada minyak bawang putih Ces. Jujur aku suka banget ayamnya sih. Nah tuh. Nah terus kuahnya juga gurih banget. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pas aku seruput mie-nya, udah nih ya guys. Rasanya gak usah diraguin lagi. Pedas. Pedas ternyata ya. Keluarannya sih aku suka banget. Bersih. Dan. Wangi. Sampai ke pangsuit-pangsuit aja enak loh. Dan aku suka banget pangsuitnya. Ini pake acar ya guys. Di sini acar-nya bukan acar yang ada wortelnya gitu. Cuman dia timun tapi di belah juga. Ya itu mah. Gede-gede banget. Acar soto betawi kali. Enak banget. Aku kayak berasa lagi makan di bun sianghai. Gimana? Di bun. Pernah ke janghai? Pernah. Oh balik lagi ke Jakarta ngapain? Pernah. Ini sih menurut aku definisi endol, turendol, tak endol-kedol ngunat. Ini approve lho. Aprove, approve, approve. Enak banget. Here comes trouble. 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 Okay. Berikutnya kita akan cobain ini adalah dengan gyu atau beef atau daging. Benar. Sebelum eksekusi kita tambahkan chili oil juga bawang putihnya. Langsung berubah warna begini. Emang lebih cocok menurut aku pakai sambal oil begini ya. Ini guys. Mari kita landingkan ke mulut. Seperti apa rasanya. Aku sangat excited banget. Wih, mie nya enak banget nih guys. Campurin sama chili oil yang super pedes. Dan ini homemade lho. Alias mereka sendiri yang buat. Haduh Gusti. Bak mie sapi sausaiwan ini pedesnya gak bercanda, Shay. Aduh. Aduh. Guys. Ini sambal itu lebih menyerang. Nah, Mas Dimas. Yep. Nih. Aku suka banget nih. Dagingnya tuh gede-gede banget guys ya. Terus dia tuh ada wijennya. Jadi wangi ya aromanya ya. Iya bener ada wijennya. Mari kita kasih dia masuk ya. Seketika langsung meronta-ronta di lidah. Mie yang kenyal ditambah lagi giwodon yang juicy abis. Bikin rasa bak mie nya makin sempurna lho guys. Enak banget. Ini. Enak juga. Aku suka banget acar ini. Enak juga. Acarnya enaknya? Enak banget. Beneran enak aku juga enggak. Acarnya enak sekali. Jadi mie nya ini kan panas gitu kan. Acarnya dingin. Jadi segera. Itu guys. Ini ancaman lho. Ayo. Jadi sekarang kita mau coba ini. Yang berikutnya adalah. Apa tuh? Mie saus Taiwan. Jadi ini noodles nya itu pakai daging cincang. Dan sapi nya itu saus Taiwan kayak apa sih? Coba ya. Hmm. Asik nih. Hmm. Kayak pakai apa ya? Kayak ada mala-mala nya gitu ya. Kayak jinten ya? Apa gitu ya. Ayo coba yuk, coba yuk. Ini yang saus? Saus pedes. Eh saus pedes. Saus Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiks. Jangan aku anak gaujak. Silahkan kalau belum nyobain bakmi di sini. Ya enggak? Wui wui. Seruput bakmi sapi saus Taiwan. Bikin mood aku jadi langsung happy guys. Ini lucu ya. Unik. Karena daging cincangnya kayak berempah gitu. Hmm. Bener. Ini penuh dengan rempah banget. Terus itu kayak banyak gitu loh. Aku suka banget sih. Tergantung. Kalau aku di antara tiga ini. Mas Dimas. Aku paling suka yang tadi. Jujur dong. Jujur. Aku suka yang tadi. Yang si chicken black pepper itu menurut aku itu. I love banget. Hmm. Nih. Guys jangan lupa ya. Follow instagram kita. At bikinlaper trans tv. Untuk yang mau tau lokasi makan kita tadi dimana aja. Oke. See you.